Anda kembali di iNews Malam, pemirsa Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat lalu. Salah satu pemimpin teratas negara komunis ini berpulang di usia 61 tahun karena menderita penyakit serius. Presiden Tran Dai Quang meninggal dunia di rumah sakit militer di Hanoi, Vietnam. Berpulangnya, Quang terbilang cukup mengejutkan sebab selasa 11 September lalu, Quang masih aktif menjalankan tugas kepresidenan di mana Quang bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di kunjungan kenegaraan Jokowi di Istana Kepresidenan Vietnam di Hanoi. Presiden Jokowi Dodo mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan bela Sungkawa atas meninggalnya Presiden Quang. Dan menurut Kertura Sungkawa berbuka cinta atas meninggalnya Presiden Quang, Presiden Vietnam yang sampai baru beberapa hari yang lalu menerima saya dan delegasi Indonesia dengan penuh kelamaan. Pertamaian, kita juga hampir setengah hari bilateral dengan beliau, habis memang saat itu saya sudah melihat bahwa berbuka menunggu kondisinya memang tidak sehat. Jadi, kita semuanya Indonesia mengucapkan untuk berbuka cinta atas meninggalnya.